Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Berita yang Bikin kita itu Deg-deg ser Ada di Detik News Klaim Luhut Soal 100 juta netizen pro Tunda pemilu Seperti menguatkan dokaan publik Ini ditulis oleh Detik News oleh Kadek Melda Luxiana Kita lihat Apa sih yang dikatakan orang-orang itu Menteri Koordinator Maritim Dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Mengklaim Memiliki Big Data Maha Data 110 juta Netizen yang setuju pemilu 2024 Ditunda Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion IPU Deddy Kurnia Syah Putra Menilai Klaim sepihak itu Menguatkan dugaan ambisi Wacana penundaan pemilu Dan perpanjangan masa jabatan presiden Berasal dari Luhut Klaim sepihak itu Menguatkan dugaan jika Ambisi penundaan pemilu Berasal dari Menko Luhut Termasuk Wacana perpanjangan masa jabatan presiden Kata Dedy Kepada wartawan Sabtu 12 Maret Jadi ada apa sih ini Pak Luhut Kok pengen presiden Di perpanjang jabatannya Kan presiden ini Presidennya katanya pengen Apa Taat konstitusi Kok jadi pengen Didorong-dorong Ini toh Biar Luhut jadi presiden Kata saya Biar Luhut jadi presiden Ya gak mungkin lah Luhut ya Beritolak Karena agamanya Mungkin begitu Tapi kalau presiden jadi Tiga priodanya Luhut jadi Ya begitulah ya Dapat keuntungan semuanya Banyak yang keuntungan ya Terus Dedy menuturkan Dua wacana tersebut berbeda Dia menyebut Memaksakan dua wacana tersebut Agar berjalan beriringan Sama saja Melakukan kejahatan Konstitusi Waduh Kejahatan konstitusi Bahasanya Agak Ini juga Belak-belakan ya Padahal dua wacana itu Berbeda Menurut Menunda pemilu Tidak kemudian harus Perpanjangan masa Jabatan presiden Keduanya Sudah Miliki Skema yang diatur undang-undang Memaksakan keduanya Berjalan Seiring Adalah Kejahatan konstitusi Karena bisa Dianggap gratifikasi Kekuasaan Tuturnya Waduh Dedy menyayangkan Sikap Luhut Yang cenderung sebagai Perpanjangan tangan Partai politik Yaitu Parpol Dia menyebut Ada dua kemungkinan Presiden Jokowi Tidak menengkut Luhut Salah satunya Jokowi juga Ikut merestui Dan menikmati Wacana yang dibangun Luhut Sikap Menku Luhut Yang cenderung Perpanjangan tangan Parpol Patut disayangkan Tetapi Jika dia tidak Mendapat teguran presiden Maka ada Dua Kemungkinan Apa itu Kemungkinan pertama Pertama Menku Luhut Sebagai tokoh Yang mampu Mengendalikan presiden Ya Itu kesannya ya Selama ini ya Dia yang The real Presiden Real yang sesungguhnya Kedua presiden Merestui Sikap Arogansi itu Dan menikmati Wacana yang Dibangun Oh gitu Lebih lanjut Dedy mengatakan Big data yang diklaim Se pihak itu Tidak bisa dijadikan Rujuan konstitusi Sekalipun Data tersebut Benar Menurutnya Tidak seharusnya Luhut masuk Ke wilayah Politik Mengingat yang bersangkutan Merupakan Bagian dari Pemerintah Andai pun benar Yang dikatakan Luhut Big data tidak Dapat dijadikan Rujukan Konstitusi kita Luhut hanya Mencari pembelaan Atas Ambisinya Semata Dan juga Sebagai bagian Dari pemerintah Seharusnya Ya tidak masuk Wilayah politik Yang seharusnya Yang seharusnya Wilayah Parpol Imbuhnya Terus Halaman kedua Klik Halaman kedua Selanjutnya Ini makin menarik Soal Pak Luhut Apa yang dia cari Dia dalam hidup Seperti diketahui Luhut Bicara soal Big data tersebut Di acara Kanal youtube Dedy Corbusier Jumat 11 Maret kemarin Kata Luhut Dia punya data Aspirasi Rakyat Indonesia Yang menginginkan Penundaan Pemilu 2024 Karena begini Kita kan punya Big data Saya ingin lihat Kita punya Big data Dari big data itu Kira-kira Meng-grab 110 juta Iya 110 juta Macam-macam Facebook Segala macam-macam Karena orang Orang main Twitter Kira-kira 110 juta Kata Luhut Dari data Tersebut Luhut Menjelaskan Masyarakat Kelas menengah Ke bawah Ingin kondisi Sosial politik Yang tenang Masyarakat Kata Luhut Tidak ingin Gaduh politik Dan lebih Menginginkan Kondisi ekonomi Ditingkatkan Saya ingin Kondisi ekonomi Ditingkatkan Itu keinginan Dari masyarakat Katakan Begitu Dan itu Keinginan lama Tapi masalahnya Kondisi ekonomi Kan tidak baik-baik Di tangan Pemerintahan yang sekarang Lah kok Minta Logikanya Kalau tidak baik Cari pengganti yang lain Kemungkinan Kalau tiga periode Pasti yang tidak Lebih baik Ke orangnya sama Sudah terbukti Kondisinya tidak baik Kondisi ekonomi Ya kan Jadi lebih baik Logikanya yang baik Kita cari harapan baru Pimpin baru Kan gitu ya Kata Saya Kalau menengah ke bawah ini Itu pokoknya Pengen tenang Pengen Bicaranya ekonomi Tidak mau lagi Seperti kemarin Kemarin Kita akan sakit gigi Dengan kampret lah Cepung lah Kadrun lah Itu akan menimbulkan Tidak bagus Masa terus-terusan Begitu Ucarnya Alasan Alasan Pengen berkuasa lagi Terus Pengen cari alasan Lewat big data Terus konstitusi Atau panduan kita bersama itu Terus Mau dikemanain Kalau Hanya Klaim-klaim Sepihak gitu Kan semua juga Nanti bisa Jangan-jangan nanti Ada pihak lain Juga punya big data Klaimnya Pengen Pemilu itu Dipercepat Susah juga Ini klaim Sekarang zaman Big data Main big data Big data Klaim-klaim begitu Ya bisa aja Atau bisa disetting Mungkin ya Big data Atau mahadata itu ya Yang penting Kalau Apa Segala Syahwat politik itu Diikuti Terus Dibangun narasi Bahwa itu Didukung Syahwat politik Yang ingin Menunda pemilu Diikuti dengan Apa Klaim big data Gitu kan repot Urusan nantinya Jadi sekarang Kita ini aja Apa Kembali Ke kesepakatan Semula Bahwa pemilu Diadakan Tanggal 14 Februari 2024 Sudah setuju Pemerintah Dengan Siapa Dengan Apa namanya Dengan KPU ya Terus ini Ada tulisan Ismail Fahmi Ragukan Luhut Soal Big data 110 juta Netizen Mau Tunda Pemilu Jadi memang Kita ini Hidup di era Yang penuh Dengan kebohongan Ya Banyak pejabat Pejabat publik Yang gak bisa Dipercaya Jadi kita sekarang Mau percaya Siapa ya Setiap Ucapan-ucapan Yang keluar Dari para Pejabat Politik Itu Sekarang Orang Hanya tertawa Apalagi Azumardi Azra Bilang Awas pada Omongan Pak Luhut Soal Penundangan Pemilu Itu Tidak bisa Dipegang Katanya Ya kan Karena dia Fakta-faktanya Begitu Dulu Punya komitmen Katanya Memperkuat KPK Ternyata Akhirnya Menandatangi Rancangan undang-undang Yang melemahkan KPK Terus katanya Punya Pernah ngomong Pak Jokowi Itu bukan Pak Luhut Pak Jokowi Itu Punya komitmen Ingin melindungi Memperjuangkan Buru Mesejahterakan Buru Tapi faktanya Faktanya Menandatangi Undang-undang Tenaga kerja Yang ditolak Oleh Buruh Dan kalangan Elemen-elemen Masyarakat Di berbagai kota Dan Hal-hal Yang lainnya Jadi Tidak bisa Dipegang Kataf Siapa ya Azumari Azra Ya Satu-satunya Orang yang Mendapatkan Gelar Ser Dari Siapa Dari Pemerintahan Inggris Nah Ini ada Si Opung Gambar Opung Luhut Ya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Ya kan Ini ditulis oleh Detik News Danu Yang nulis Danu Damarjati Seraptu 12 Maret 2022 Jam 16 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsat Panjahitan Mengklaim Punya data Big data Berisi 110 juta Pengguna Media Sosial Yang punya Aspirasi Tunda Pemilu 2024 Pakar Media Sosial Ismail Fahmi Merahukan Klaim Luhut Sumber Klaim Data 110 juta Netizen Bicara Soal Penindahan Tiga Periode Atau Perpanjangan Masa Jabal Itu Dari Mana Tanya Ismail Fahmi Lewat Cuitan Akun Twitternya Ya kan Ismail Fahmi Mengizinkan Detik Dotcom Mengutip Cuitannya Dia Memastikan Konteks Sorotannya Adalah Soal Klaim Luhut Di Ajaran Kanal Youtube Dari Korbuser Itu Analisis Media Sosial Drone Mprint Dan Kernas Indonesia Ini Kemudian Merujuk Kedata Laboratorium Indonesia 2024 atau Lab 45 Atau Lab 45 Lembaga Kajian Yang Pernah Membahas Isu Ini Andi Wijayanto Adalah Penasihat Senior Lab 45 Ada Pula Jaleswari Pramuda Wardani Dan Sikit Pamungkas Yang Ada Di Lembaga Itu Lab 45 Pernah Menyebut Angka Jumlah Netizen Di Twitter Yang Sebanyak Klaim Luhut Ini 110 Juta Netizen Kalau Dari Lab 45 Sendiri Hanya 10 852 Akun Twitter Yang Terlibat Pembicaraan Presiden Tiga Periode Mayoritas Nolak Di Twitter Hanya 10 8 52 Itu Sesuai Yang Mayoritas Nolak Tiga Periode Itu Sesuai Data Don M Emprit Kata Ismail Fahmi Sambil Menyamtukan Tangkapan Layar Paparan Analisis Lab 45 Tanggal 22 Juni 2021 Ralat 10 825 Itu adalah Akun Yang Turut Bicara Plus Yang Dimension Meski Tidak Ikut Bicara Contoh Akun SBY Tidak Ikut Bicara Tapi Ada Dalam SNA Social Network Analisis Karena Dimension Jadi Saya Kira Yang Aktif Dalam Percakapan Itu Kurang Dari Jumlah Di Atas Kata Ismail Fahmi Pria Perih Kelar PSD Dalam Ilmu Informasi Di Universitas Groningen Belanda Ini Menjelaskan Hanya Ada Sekitar 10.000 Pengguna Twitter Yang Aktif Bicara Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 110.000 Kok Bisa Jadi 110.000 Yang Setuju Penundaan Siapa Yang Bohong Si Sebenarnya Negeri Penuh Dengan Kebohongan Mana Yang Bener Padahal Ada 18.000 Pengguna Twitter Di Indonesia Berarti Akun Yang Bicara Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Sekitar 0,055% Dari Total Pengguna Twitter Di Indonesia Itu Jauh Dari Klaim Luhut Yang Menyebut Ratusan Juta Netizen 110 Juta Sepertinya Impossible Impossible Kata Ismail Fahmi Bisa Jadi Netizen Yang Ditunjuk Luhut Bukanlah Netizen Di Twitter Tapi Facebook Ismail Juga Membuat Perkiraan Pengguna Facebook Di Indonesia Ada 140 Juta Pada Tahun 2021 Bila Asumsi Pengguna Facebook Yang Bicara Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Adalah 0,055% Dari Jumlah Pengguna Facebook Di Indonesia Jumlahnya Juga Maksimal Cuma 77 Rp Tidak Sampai Ratusan Juta Akun Jadi Impossible Ada 110 Juta Yang Ikut Aktif Bicara Kecuali Di Mark Up Seribu Kali Lebih Datanya Kata Ismail Kata Ismail Fahmi Ya Silahkan Menilai Sendiri Pembaca Penonton Pesantren Jolali Siapa Sebenarnya Yang Pohong Apakah Luhut Bisa Panjaitan Atau Ismail Siapa Nama Siapa Nama Ismail Ini Loh Yang Ismail Ini Loh Yang Barusan Peneliti Ismail Fahmi Silahkan Dinilai Sendiri Kualitas Dari Percakapan Di ruang Ruang Publik Dari Tokoh Kita Termasuk Dari Pejabat Publik Kita Yaitu Luhut Binsar Panjaitan Saya Yudi Pramukoh Tukang Donat Dari Para Youtuber Tertua Di Semesta Fasbir Sobron Jamila Bersobarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh